Halo, selamat pagi. Kami dari Kelompok 9 akan mempresentasikan perihal paper kasus yang telah kami susun. Pertama, perihal giant supermarket yang tumbang dikala pandemi. Di Kelompok 9 sendiri ada saya, Layla Tumasliya, dan ada partner saya Lufnatul Awalia, dan ada satu lagi, Mimi Septyani. Yang pertama, di sini akan saya bahas adalah perihal kasus manajemen krisis, di mana seluruh giant di Indonesia resmi tidak beroperasi, dan hal tersebut dibenarkan oleh Presiden Direktur bernama Patrick Litval, yang menjelaskan bahasanya, seluruh giant akan resmi ditutup pada akhir Mei 2021. Kami pun melakukan analisis secara SWOT. Analisis SWOT sendiri adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk menemukan strategi perusahaan. Hal tersebut diungkapkan oleh Freddie Rakuti. Ada pun SWOT tersebut, yaitu stretch, kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Yang selanjutnya adalah weakness, atau kelemahan-kelemahan yang ada. Yang selanjutnya, ada opportunities, peluang-peluang yang mungkin diperoleh. Selanjutnya, ada threat, ancaman-ancaman yang bisa ditemui. Seperti itu. Persepsi media. Di sini, persepsi media sendiri giant sebagai perusahaan besar yang berhasil menerapkan persepsi realitas. Manajemen giant sendiri berusaha mengenali dan mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki krisis ini sendiri. Sesuai analisis SWOT yang telah kami jalani, di sini, kekuatan dari giant ini adalah kepada pelayanan yang dilakukan oleh pihak giant yang cukup bagus. Sehingga, orang-orang yang belanja di giant sangat nyaman. Dan giant sendiri pun mendapat penghargaan sebagai best brand platinum pada tahun 2015. Di weakness sendiri, atau kelemahan yang dimiliki oleh giant adalah kurangnya diikuti oleh pasar milenya, karena di sini, pasar giant lebih mengutamakan pada orang yang sudah berkeluarga, seperti itu. Selanjutnya, opportunities atau peluang yang diperoleh oleh giant sendiri, yaitu mereka banyak menjual produk lokal yang tidak dapat ditemui di supermarket atau gerai besar lainnya. Dan ancaman sendiri, yaitu giant supermarket berusaha untuk menembus seluruh pasar, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, kaum milenial, dan lain-lain. Mereka selalu menghadirkan banyak sesuatu hal yang baru. Orang-orang tidak hanya datang ke supermarket tak berbelanja kebutuhan, namun banyak membeli suatu hal yang trendy, seperti itu. atau mengikuti perubahan jaman. Media dalam situasi krisis, kekuatan yang dimiliki giant, yaitu pihak manajemen yang selalu terbuka kepada hal layak media, hal layak media sangat membantu giant sendiri dalam menghadapi krisis itu sendiri. Sedangkan kelemahan di sini adalah giant kurang melakukan promosi dan hanya memfokuskan diri pada kebutuhan sehari-hari tanpa mengikuti tren apa yang memang diperlukan pada masyarakat di kehidupan saat ini. Peluang giant sendiri adalah giant menjual banyak produk lokal yang mungkin tidak dapat ditemui di supermarket, seperti yang saya jelaskan terlebih dahulu. Selanjutnya, perihal mendapat dukungan dari media. Keterkaitan antara kasus dan sub-bub analisis SWOT pada bagian, yaitu giant selalu memberikan informasi dan mengadakan konferensi pers baik secara langsung maupun virtual. Maka, dari itu giant dan media tidak bermusuhan. Selanjutnya adalah media sebagai sekutu. Siap perusahaan harus membangun relasi yang cukup baik dengan media. Menjadikan media sebagai musuh adalah suatu hal yang berbahaya. Dan membuat media sebagai teman adalah langkah cukup baik untuk membantu perusahaan itu sendiri menghadapi krisis. Selanjutnya, pada poin lima adalah memantau media. Hal ini sangat membantu untuk menangani kasus. Kenapa seperti itu? karena ketika kita dapat memantau langkah-langkah media otomatis kita dapat menyiapkan perencanaan yang lebih matang bagaimana cara kita untuk menghadapi media selanjutnya. Dan hal ini dapat membantu kita membantu kita dalam menghadapi hambatan yang disebabkan oleh media ke depannya. Seperti itu. Terima kasih. Kemudian, studi kasus. Studi kasus bagaimana perusahaan yang lebih kecil bertahan dalam krisis. Di sini, yaitu pihak jayan dapat meningkatkan pertahanan dirinya, bergerak agar menutupi permasalahannya, kemudian bangkit dari keterpurukan dan pandemi ini membuat dampak yang besar bagi pihak jayan. Kemudian, studi kasus bagaimana sebuah organisasi melakukannya dengan benar. Kelebihan jayan yaitu dapat mampu menerapkan strategi atau mengambil tindakan dan dapat bertahan dan bangkit dari krisis-krisis sebelumnya. Kelemahannya yaitu jayan tidak bisa sempurna dalam menerapkan strategi tersebut. Kemudian, peluang yang dimiliki oleh jayan yaitu menerapkan strategi bangkit dan bangkit dari keterpurukan. Kemudian, hambatan yaitu seperti hambatan dalam poin sebelumnya yaitu karena kondisi saat ini tentunya memberikan ancaman yang besar bagi pihak jayan. terima kasih itulah penyampaian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya terima kasih langsung saja masuk ke dalam subab pertama yaitu tentang perspektif realitas. Jayan telah berusaha untuk mengambil tindakan yang tepat serta mengenali penyebab penyebab gerainya tutup. Hanya karena setrigi yang kuang membuat krisis semakin membesar bagi pihak jayan. Tindakan tersebut sudah cukup tepat menurut kami karena ada usaha mengevaluasi dari pihak jayan. Dalam subab yang kedua yaitu tentang tindakan gayen yang tidak mengabaikan media. Merupakan tindakan yang sangat tepat menurut kami karena media memberikan dampak yang besar bagi semua perusahaan. Jadi perusahaan manapun mereka harus memiliki hubungan yang khusus pada media karena media biasanya akan membantu ketika perusahaan mengalami krisis. Langsung saja lanjut kepada subab yang ketiga power media sangat besar dalam subab ketiga karena apalagi saat pandemi ini setengah isi bumi memusatkan perhatiannya pada media jadi media itu memiliki power sudah bukan sejak pandemi tapi sudah lama apalagi di saat pandemi ini yang mana komunikasi secara langsung dibatasi jadi media sekarang lebih banyak digunakan oleh orang-orang di dunia untuk berkomunikasi dan lain-lain dalam subab keempat yaitu Jain mengambil langkah untuk bersekutu bekerjasama dengan media hal ini sama dengan poin pertama tadi ya bahwasannya Jain memilih untuk bekerjasama dengan media karena menghasilkan keuntungan yang besar bagi pihak perusahaan biasanya media juga akan membantu dalam menyelesaikan masalah terus yang kelima Jain sudah melakukan pemantauan media pemantauan media itu sangat penting bagi perusahaan apalagi mereka saat mengalami krisis karena media biasanya akan simpang siur memberitakan tentang krisis tersebut disebabkan oleh apa bisa saja berdampak pada perusahaan yang menaungi Jain dan akan berdampak pada gerai-gerai partner Jain yang lainnya jadi memantau media sekiranya apa sih yang diberitakan oleh media supaya Jain bisa mengevaluasi dan mencegah terlebih dahulu oke lanjut langsung ke subab ke enam perusahaan manapun jika memiliki strategi yang tepat akan mampu bertahan dari krisis yaitu bagaimana sih cara perusahaan bertahan dari krisis gitu sebenarnya Jain ini sudah mampu bertahan dari krisis mereka merombak sistemnya dengan cara mengubah pasar menjadi hero market jadi sebenarnya Jain ini sudah mampu bertahan dari beberapa krisis yang dulunya tapi sekarang melakukan pembaharuan dan subab yang ketujuh sekaligus subab yang terakhir yaitu Jain sudah melakukan penanganan krisis secara benar bagaimana sih perusahaan menangani krisis secara benar jadi Jain merombak dengan cara mengubah pangsa pasarnya menjadi lebih padat seperti atau lebih kecil seperti hero market untuk mengadakan pembaruan mungkin ini adalah salah satu cara pemasaran atau marketing Jain untuk merauk pelanggan lagi karena di masa pandemi ini mungkin sangat sulit untuk merauk pelanggan tidak terkecuali Jain nah langsung saja ke yang terakhir yaitu kesimpulan kesimpulan dari paper yang bertema analisis Jain supermarket yang tumbang di masa pandemi bahwa setiap perusahaan akan mengalami krisis baik itu krisis secara besar maupun kecil secara eksternal maupun internal oleh sebab itu perlu adanya strategi jauh-jauh hari sebelum krisis itu ada misal bekerja sama dengan media juga merupakan strategi yang wajib bagi semua perusahaan media merupakan unsur wajib perusahaan perusahaan harus pandai berkomunikasi secara lisan maupun non-lisan oleh sebab itu bekerja sama dengan media sangat penting Jain adalah gerai besar yang memiliki banyak pelanggan namun karena satu kondisi pula Jain harus merombak atau memperbaharui sistemnya mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan terima kasih mana kala ada banyak kesalahan dari penjelasan kelompok kami kami mohon maaf wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati